Yuk dukung dakwah kami dengan menyalurkan sebagian harta Anda melalui rekening berikut ini. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Ada sebuah hadis yang derajatnya Hassan dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah. Hadis ini merupakan salah satu dari sabda Nabi SAW yang apabila kita memahaminya dengan baik, insya Allah akan memotivasi kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam melangkah dan berjalan serta beramal. Hadis apakah itu? Yaitu sebuah hadis yang memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi pembuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Bukan sebaliknya, justru menjadi orang yang membuka pintu keburukan, kejelekan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Hadis yang manakah itu? Rasulullah SAW bersabda, Inna minan nasi mafatihaa lilkhayri magalika lilshayri. Wa inna minan nasi mafatihaa lilshayri magalika lilkhayri. Fatubah liman ja'alallahu mafatihaa alkhayri bayna yadayhi. Wawaylun liman ja'alallahu mafatihaa alshayri bayna yadayhi. Hadis Hasan Riwayat Imam Ibn Majah Yang artinya kurang lebih Sesungguhnya diantara manusia Ada yang menjadi pembuka pintu kebaikan Dan penutup pintu keburukan Dan ada diantara manusia yang menjadi pembuka pintu keburukan Dan penutup pintu kebaikan Kemudian beliau bersabda Fatubah maka beruntunglah Liman ja'alallahu bagi orang yang Allah jadikan padanya Mafatihaa alkhayri alayadayhi Sebagai pembuka kebaikan Wawaylun dan celaka Bagi orang yang Allah jadikan Baginya pembuka pintu kejelekan Saudaraku Kamuslimin Semoga Allah merahmati saya dan juga anda semuanya Hadis yang begitu agung Yang sudah selayaknya untuk kita renungkan Baik-baik kita fahami Untuk kemudian kita bisa mengambil faedah Hadis ini Senada dengan Sabda Nabi SAW Menda'a ila huda Barang siapa yang mengajak Kepada petunjuk Kana lahu Maka baginya Minal ajri Akan mendapatkan pahala Mislu ujuri Man tabi'ahu Seperti pahala orang yang mengikutinya Namun sebaliknya Menda'a ila dolalah Barang siapa yang mengajak kepada Kesesatan Atau jalan kesesatan Kana lahu minal izmi Mislu athami Man tabi'ahu Maka baginya akan memperoleh dosa Semisal dosa Orang-orang yang mengikutinya Tanpa Mengurangi dosa Orang yang diikutinya Maka Mudah-mudahan Hadis ini benar-benar kita bisa fahami dengan baik Agar kita termasuk orang yang disebutkan sabda Nabi SAW tadi Dalam sabda Nabi SAW tadi Yaitu Menjadi Pembuka Pintu kebaikan Dengan kata lain menjadi pelopor kebaikan Karena apa? Rasulullah telah menyatakan ada dua golongan manusia dalam hadis ini Yaitu yang pertama Orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan Penutup pintu keburukan Tapi ada diantara manusia yang justru sebaliknya Menjadi Pembuka Pintu kejahatan Pintu kejelekan Dan menutup pintu keburukan Siapa yang beruntung? Fatubah Maka beruntunglah Liman ja'alallah Mafatihal khair Bagi orang yang dijadikan oleh Allah sebagai Kunci pembuka kebaikan Wawailun dan celaka Bagi orang yang Allah jadikan padanya Atau jadikan baginya Justru sebagai pembuka pintu keburukan Waliyadubillah Nah Bagaimana agar kita Bisa menjadi pelopor kebaikan Menjadi pembuka pintu kebaikan Bagi orang lain Bagi diri dan juga orang lain Maka sebagaimana Saya nukilkan dari nasihat yang indah Dari Asyai Profesor Dr. Abdul Razak Hafizullah Ta'ala Ketika mensyarahkan hadis ini Beliau menjelaskan Kunci yang paling utama Adalah Tauhid Kunci yang paling utama adalah Tauhid Hendaknya Kita menjadi ahli Tauhid Seorang yang benar-benar mengikhlaskan Dalam beragama Beribadah Hanya untuk Allah Mengapa demikian? Karena tidak akan diterima Suatu ketaatan Suatu kebaikan Melainkan dibangun Di atas Wahid Dan membebaskan diri Dari segala bentuk Asyirkubillah Mempersekutukan Allah Atau kesyirikan Ini kunci utama Kemudian Kata beliau Agar kita menjadi Pelopor kebaikan Pembuka pintu kebaikan Dan terhindar Dari Para pelopor kejahatan Keburukan Yang kedua adalah ilmu Karena ilmu Seorang dengan ilmu Atau bahkan hanya dengan ilmu Seorang Akan mengetahui Mana itu Tauhid Mana itu Syirik Mana jalan petunjuk Mana jalan kesesatan Hanya dengan ilmu Sehingga ketika seseorang Telah berjalan di atas ilmu Saudaraku Kamuslimin Rahimah Dia akan tahu Kemana dia Mengajak manusia Apa yang mesti dia amalkan Karena dengan ilmu Sehingga dirinya selamat Dan Orang lain pun Ikut selamat bersamanya Karena dia tahu ilmunya Sebagaimana Sabda Nabi SAW Man sanna fil islami sunnatan Hasanatan Barang siapa yang mengajak Kepada ajaran kebaikan Dalam Islam Dan diamalkan Setelahnya Maka baginya pahala Seperti pahala orang Yang mengikutinya Sebagaimana hadis Suha'i riwayat Imam Muslim Tentu syaratnya adalah ilmu Bagaimana kita mau Mengajak orang kepada kebaikan Sementara kita tidak tahu ilmunya Bahkan yang terjadi Sebaliknya Saudaraku Kamuslimin Apabila kita hidup Di atas kejahilan Lebih-lebih jahil Tentang masalah din Tentang masalah agama Boleh jadi kita Maunya mengajak Kepada pintu surga Tetapi menyeret manusia Kepada pintu jahannam Naudzubillah Suma naudzubillah Mindalik Maka ilmu Wajib bagi seorang Muslim Untuk senantiasa Memahami ilmu Dengan baik Terutama ilmu syari Supaya minimal Setidaknya dirinya Selamat Dan berusaha Untuk mengajak orang lain Bisa selamat Hingga kejanahnya Jangan sebaiknya Karena kejahilan Justru dia Mengajak kepada Dolalah Seperti Sabda Nabi S.A.W. Ribad Imam Muslim Tadi Barang siapa Yang mengajak Kepada kesesatan Maka baginya dosa Dan dosa Orang yang mengikutinya Ini bahaya Sekaligus ancaman Bagi orang-orang Yang justru menjadi Pelopor-pelopor Kejahatan Membuka pintu Kemaksiatan Dosa-dosa Dia mengajak orang Untuk berbuat dosa Bersamanya Maka dia mendapatkan Dosa dirinya Dan dosa orang-orang Yang mengikutinya Kemudian diantara Nasihat beliau Yang berikutnya Agar kita Menjadi bagian Dari pelopor Kebaikan Hendaknya Kita Berupaya Untuk Bersegera Di jalan Kebaikan Bersegera Di jalan Ketaatan Dan berusaha Istiqomah Di atas Kebaikan tersebut Sehingga Dengan kebaikan Yang kita lakukan Kita berharap Ada orang Yang terinspirasi Untuk bisa Mengikuti Kebaikan Yang kita lakukan Dan demikianlah Para salaf terdahulu Bersemangat di atas Kebaikan Ya Baik itu Di dalam siam Dalam sholat Kemudian dalam bersedekah Dalam seluruh Ketaatan Di dalam jihad Ya Di dalam tolabul ilm Mereka bersemangat Karena apa Agar mereka Mendapatkan pahala Ditambah lagi Dengan pahala Orang-orang Yang mengikutinya Kemudian Di antara Nasihat beliau Yang berikutnya Agar supaya kita Termasuk orang-orang Yang menjadi Pembuka Pintu Kebaikan adalah Hendaknya Seorang hamba Berusaha untuk Menghiasi dirinya Dengan Akhlakul Karimah Karena dengan Akhlak yang mulia Akhlak yang baik Ini sesuatu yang Dicintai oleh Seluruh makhluk Tidak hanya Tidak hanya orang-orang Mulia Tidak hanya orang-orang Yang baik Yang suka dengan Akhlak yang baik Atau melihat Akhlak yang baik Bahkan orang jahat Itu senang ketika Melihat orang yang Akhlaknya bagus Mana ada orang yang jahat Yang perangannya buruk Mau di jahati Mau dikhianati Mau disdolimi Disakiti Tidak ada yang mau Tapi Senang apabila Dia mendapatkan Perlakuan dengan Akhlak yang baik Apalagi orang-orang yang baik Orang-orang yang beragama Maka dengan Kita berusaha Berupaya Berakhlak Dengan akhlak Karimah Berbudi pekerti Dengan berbudi pekerti Yang luhur Maka ini Sesungguhnya Sudah merupakan Pintu kebaikan Yang juga akan Membuka kebaikan Bagi orang lain Dengan demikian Juga akan Menjadi sebab Termasuk golongan Orang-orang yang Menjadi pelopor kebaikan Tadi Kemudian Ada dua poin lagi Yang perlu kita fahami bersama Dari nasihat beliau Yang berikutnya adalah Agar kita termasuk Bagian dari Pembuka pintu kebaikan Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Yang maha Membuka Segala pintu kebaikan Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya kunci segala Kebajikan Ada di tangan Allah Maka Hendaknya seorang Hamba yakin Bahwa yang mampu Membuka hati-hati manusia Yang merubah Hati-hati manusia Siapa? Allah Bukan diri-diri kita Bukan seorang yang alim Bukan seorang yang banyak ilmu Bukan Tetapi Allah Maka harus yakin Bahwa Allah yang membuka Pintu kebaikan itu Pada diri kita Dan juga pada hati-hati manusia Maka bertawakal Dan yakin Kepada Allah Dan berharap Kepadanya Agar Allah membukakan Pintu kebaikan Untuk diri kita Dan orang lain Satu Poin yang terakhir Yang menjadikan Seorang hamba Akan menjadi Golongan pembuka Pintu kebaikan adalah Jangan Meremehkan Urusan Memperbanyak doa Perbanyak doa Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita Diteguhkan Di atas kebaikan Misalnya Doa yang diajarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma thabitni Waja'alni Hadiyan Mahdiya Ya Allah Teguhkanlah aku Allahumma thabitni Waja'alni Hadiyan Mahdiya Dan jadikanlah aku Sebagai orang Yang mendapatkan Petunjuk Dan juga bisa Memberikan petunjuk Sebagai orang Yang mendapatkan Petunjuk Dan bisa memberikan Petunjuk Ya Allah Teguhkanlah hamba Teguhkanlah aku Maksudnya Di atas iman Di atas islam Amal soleh Dan jadikanlah aku Sebagai orang Yang mendapatkan Hidayah Menjadi orang Yang diberikan Petunjuk Serta orang Yang bisa Memberikan petunjuk Ini Adalah perkara-perkara Yang perlu kita Mengerti Dengan baik Kita fahami Agar supaya Kita termasuk Yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dalam hadis Riwayat imam Ibn Majah tadi Fatuba Liman ja'alallahu Mafatikhal khair Baina edayih Maka beruntunglah Bagi siapa Yang Allah jadikan Baginya Sebagai pembuka Pintu kebaikan Padanya Semoga Nasihat yang Sedikit ini Bermanfaat Untuk saya sendiri Khususnya Dan juga Untuk saudaraku Kau muslimin Dimanapun berada Semoga Allah Merahmati saya Dan juga anda semuanya Semoga Allah Menukuhkan kita Di atas hidayah Iman dan Islam Menjadikan kita Istiqamah Dan menjadikan Akhir hayat kita Akhir hayat Di atas iman Islam Hingga kita Bertemu di jannahnya Dengan selamat Amin ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh